Fenomena pemurnian ramuan perebut surga mengejutkan banyak pengikut sekte panjang umur, membuat mereka merasa bahwa gunung belakang itu tak terduga. Namong Xuan memerintahkan beberapa tetua untuk menenangkan para murid dan mencegah mereka membuat keributan. Ling Xiao membawakan ramuan perebut surga kepada anak pohon pemahaman jalan. Namong Xuan, Tetua Agung, Namong Qing, dan Liu Piao-Piao semuanya memandang Ling Xiao, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Akankah ramuan perebut surga yang legendaris punya pengaruh pada akad spiritual bawaan pertama? Setelah melahap sejuta batu roh yang tiada taraf, pohon muda pemahaman jalan menjadi semakin hijau. Urat-urat pada ketiga daunnya tampak jelas dan berbeda. Setiap daun tampaknya merekam semacam misteri dunia. Ling Xiao merasakan aura anak pohon pemahaman jalan telah stabil, tetapi sumbernya masih kurang. Sejuta batu roh yang tak tertandingi hanya dapat mengobati gejalannya dan bukan akar penyebabnya. Ramuan perebut surga, terserah padamu. Mata Ling Xiao berbinar, ia membuka botol giyok itu dan setetes eliksir perebut surga muncul. Eliksir itu mengandung aura kehidupan yang kaya, dan wanginya menusuk hidung. Eliksir itu bagaikan mutiara yang paling cemerlang saat menetes perlahan ke arah anak pohon pemahaman jalan. Wuih! Pohon muda pemahaman jalan bergetar sedikit, dan benar-benar memancarkan jejak hasrat dan kegembiraan. Ketiga daunnya sedikit melengkung dan langsung melilit tetesan ramuan perebut surga. Ledakan! Aura agung menyebar dari pohon pemahaman jalan, dan gelombang udara agung mengalir ke segala arah. Aura itu kuno, misterius, kuat, dan mengandung banyak misteri. Setelah melahap setetes ramuan perebut surga, pohon pemahaman jalan bersinar, dan aura kematian hitam ke abu-abuan menyebar. Cahaya itu menjadi lebih intens, dan untayan rune menyebar, membuat pohon pemahaman jalan tampak seperti diukir dari kaca. Keindahannya tak tertandingi. Benar-benar efektif. Mata Ling Xiao berbinar, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Selanjutnya, dia hanya meninggalkan tiga tetes ramuan perebut surga, lalu menebarkan puluhan tetes ramuan perebut surga pada anakan jalan pemahaman. Bola eliksir perebut surga yang cemerlang ini seindah nebula, berisi aura kehidupan yang tak terbatas. Anak pohon pemahaman jalan mulai bersorak. Susunan penyegel dewa umur panjang, aktifkan. Ling Xiao berteriak dan energi primer menyebar dari setiap bagian tubuhnya. Kedua tangannya membentuk segel tangan untuk mengaktifkan grid Longevity God Seal Array. Selanjutnya, tirai cahaya yang cemerlang menyelimuti seluruh Longevity Sek. Sebelumnya, memurnikan ramuan penakluk surga adalah satu hal. Dia harus mengalami kesengsaraan petir. Namun, pohon pemahaman jalan sangatlah penting. Dalam proses menyerap ramuan penakluk surga, pohon itu pasti akan memancarkan fenomena yang mengejutkan. Jika dilihat oleh seseorang dengan niat buruk, itu akan merepotkan. Dengan demikian, Ling Xiao langsung mengaktifkan array segel dewa panjang umur agung dan menyegel seluruh gunung panjang umur. Gemuruh. Pada saat yang sama, terjadi ledakan petir emas di langit. Pohon pencerahan mulai bergetar hebat, dan kecemerlangan langit menyelimutinya. Garis-garis cahaya merah terjalin seperti rantai tatanan ilahi, dan rune misterius yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan. Itu damai, suci, dan penuh kehidupan. Meskipun pohon pemahaman jalan masih setinggi satu inci, pohon itu memberi semua orang perasaan bahwa itu adalah pohon suci yang menghubungkan langit dan bumi. Pohon itu memancarkan aura yang membuat mereka gemetar. Momentum ini sungguh menakjubkan, tidak heran jika ini adalah akar spiritual bawaan pertama. Tubuh sang tetua agung bergetar ketika dia menatap transformasi pohon pemahaman jalan dihadapannya. Benar sekali, tingginya hanya satu inci, tetapi auranya sudah sangat mengejutkan. Sulit membayangkan seperti apa jadinya nanti saat ia tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Namong suan juga memuji. Ledakan. Pohon pemahaman jalan di depan mereka terus-menerus memancarkan aura kematian yang hitam. Akhirnya, ketika aura kematian itu benar-benar menghilang, seluruh pohon pemahaman jalan mulai memancarkan cahaya sembilan warna. Kemudian, pilar cahaya yang cemerlang melesat ke langit. Seluruh gunung panjang umur mulai berguncang hebat. Pohon pemahaman jalan mulai tumbuh dengan cepat. Akar pohon itu menembus dalam ke dalam tanah seperti naga. Energi kehidupan di sekitarnya diserap dengan panik. Batang pohon itu tercabut dari tanah, dan mulai menumbuhkan cabang-cabang dan menumbuhkan daun-daun hijau. Energi spiritual yang sangat padat menyelimuti sekeliling pohon pemahaman jalan, berubah menjadi kabut spiritual. Ledakan. Petir menyambar di langit, dan guntur menggelegar. Dalam radius seribu mil, semua bunga dan pohon layu pada saat ini. Vitalitas tak terbatas diserap oleh pohon pemahaman jalan, mengubah area terlarang di gunung belakang menjadi lautan energi spiritual. Sungguh fluktuasi energi spiritual yang pekat. Kultifasiku benar-benar berhasil. Hahaha, aku juga berhasil. Energi spiritual ini terlalu murni. Akhirnya aku berhasil menembus alam transformasi roh. Apa yang dilakukan master sekte dan orang suci di lembah? Mengapa mereka menggunakan aura yang begitu mengejutkan? Petik 2.2. Di luar area terlarang di gunung belakang, banyak murid yang sangat gembira. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keraguan. Gelombang energi kehidupan yang gila-gilaan memungkinkan banyak pengikut sekte panjang umur memperoleh manfaat besar. Jian Wuk, Zuo Zen, Deng Yalin, dan murid sejati lainnya sudah mengetahui sebagian kebenaran tentang daerah terlarang. Pada saat ini, ketika mereka melihat langit yang penuh dengan energi kehidupan, mereka mulai bersemangat. Mereka tahu bahwa mereka pasti berhasil. Daerah terlarang telah berubah menjadi lautan kehidupan. Energi kehidupan yang agung itu dengan gila-gilaan merangsang pertumbuhan pohon pemahaman jalan. Kultifasi Namong Suan, Tetua Agung, Namong King, dan Liu Piao-Piao menjadi semakin padat di bawah pembersihan energi kehidupan ini. Namun, mereka menahan keinginan untuk menyerap dan memurnikan energi kehidupan. Bagaimanapun, ini adalah energi yang dibutuhkan pohon pemahaman jalan untuk tumbuh. Tidak masalah. Itu tidak akan memengaruhi pertumbuhan pohon pemahaman jalan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Cepat duduk dan mulailah menerobos. Ling Xiao tersenyum pada semua orang dan memimpin untuk duduk. Dia mulai memurnikan energi kehidupan di sekitarnya. Ledakan. Kultifasi Ling Xiao telah mencapai puncak tingkat ke-6 alam transformasi roh. Sekarang setelah dia melahap energi kehidupan yang tak terbatas, dia langsung menembus ke tingkat ke-7 alam transformasi roh. Adapun Liu Piao-Piao, dia berhasil menembus alam transformasi roh tingkat ke-4 dalam sekali jalan. Namong Suan dan Tetua Agung juga berhasil mencapai tingkat ke-3 dan ke-2 alam transformasi roh. Hanya Namong King yang masih berada di tingkat ke-9 alam transformasi roh. Dia mengingat kata-kata Ling Xiao dengan baik. Sebelum dia menguasai teknik pedang tujuh bintang yang mengubah bulan, dia pasti tidak akan bisa menembus ke tingkat naga dan harimau. Meskipun esensi kehidupan tidak meningkatkan tingkat kultifasinya, itu telah membuat esensi kehidupannya lebih kuat, dan auranya lebih halus. Gemuruh. Di lembah, kilat menyambar dan rantai tatanan ilahi terjalin. Rune misterius menyebar, menyebabkan Namong Suan dan yang lainnya jatuh ke dalam kondisi pemahaman Dao yang halus. Meskipun kultifasi mereka tidak terus mengalami terobosan, ranah bela diri mereka mulai meningkat pesat. Beberapa rahasia seni bela diri yang awalnya tidak dapat mereka pahami, menjadi mudah dipahami. 92. Energi spiritual melonjak dan berubah menjadi kabut spiritual. Seluruh gunung panjang umur tampaknya diselimuti olehnya. Bunga, tanaman, dan pohon yang awalnya layu kini dipenuhi vitalitas. Esensi kehidupan tidak hanya terisi kembali, tetapi bahkan menjadi lebih kuat. GEMURUH. Setelah cairan penakluk surga mengisi kembali saripati kehidupan pohon pencerahan, ia meletus dengan kekuatan misterius yang tak terbayangkan. Beberapa jam kemudian, aura pohon pencerahan berangsur-angsur stabil. Kabut roh yang menyelimuti gunung panjang umur menghilang. Seluruh gunung belakang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Bunga-bunga dan tanaman tumbuh dari tanah di lembah, memancarkan cahaya terang. Ramuan-ramuan spiritual tumbuh liar di sekitarnya. Bunga-bunga dan tanaman-tanaman aneh itu memancarkan aroma harum seolah-olah telah berubah menjadi lautan bunga. Terutama pohon epifani di tengahnya. Tingginya hanya sekitar sepuluh kaki dan setebal lengan. Namun, cabang-cabang dan daun-daunnya saling terkait seperti naga yang melingkar. Daun-daunnya hijau dan berkilau, diselimuti cahaya hijau. Pola-pola misterius pada daun-daunnya tampak menyatu dengan alam di sekitarnya. Energi kehidupan yang tak berujung menyebar bagaikan lautan luas. Setiap makhluk hidup di dekat pohon pencerahan tampaknya telah jatuh ke dalam hukum-hukum paling dasar dari surga. Kultivasi mereka meningkat dengan cepat. Ling Xiao adalah orang pertama yang membuka matanya. Kultivasinya telah stabil di tingkat ketujuh alam transformasi roh. Bukannya Ling Xiao tidak ingin meningkatkan kultivasinya, tetapi buku surgawi tanpa kata di lautan kesadarannya terlalu kuat. Buku itu telah melahap 99% esensi kehidupan Ling Xiao. Cahaya kemasan meningkat 1% lagi. Ling Xiao ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk teknik rahasia berikutnya muncul. Tak lama kemudian, Namong Suan, Tetua Kepala, Namong King, dan Liu Piao Piao semuanya terbangun. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Selain Namong King, kultivasi Namong Suan, Tetua Agung, dan Liu Piao Piao telah meningkat pesat. Esensi kehidupan mereka melimpah. Bahkan kerutan di wajah Tetua Agung telah hilang sepenuhnya. Wajahnya semerah bayi, dan ki serta darahnya kuat. Meskipun tingkat kultivasi Namong King masih di puncak alam transformasi roh tingkat 9, dia mampu mengolah teknik pedang bulan bintang 7 hingga ke puncak kesempurnaan. Satu pedang, tujuh bintang, bunuh semua yang menghalangi jalannya. Selanjutnya, tibalah waktunya untuk kembali ke asal dan memahami konsep pedang dao. Pohon pemahaman jalan ini sungguh menakjubkan. Tidak heran jika ini adalah akar spiritual bawaan pertama. Kultivasi Namong Suan akhirnya berhasil menembus alam kekuatan tertinggi LV4. Melihat pohon pencerahan di depannya, matanya menunjukkan sedikit rasa takjub. Itu benar. Terlebih lagi, saya merasa berkultivasi di bawah pohon pemahaman jalan dapat meningkatkan kecepatan saya lebih dari 10 kali lipat. Terlebih lagi, aura semacam itu dapat menjernihkan pikiran dan memfokuskan jiwa seseorang. Bahkan dapat sedikit meningkatkan bakat seseorang. Bahkan jika orang biasa berkultivasi di bawah pohon pemahaman jalan dan untuk waktu yang lama, ia juga akan menjadi seorang jenius seni bela diri. Kata Sang Tetua Agung sambil tersenyum. Pohon pemahaman jalan memang layak disebut pohon pemahaman jalan. Itu dapat membuat orang jatuh ke alam pemahaman jalan. Dengan pohon pemahaman jalan, Sekte Changsen kita tidak kalah dengan surga-surga terberkati dari Marsial Dao. Kita bahkan mungkin melampaui mereka. Namun, pohon pemahaman jalan ini sangatlah penting. Kita harus merahasiakannya dan tidak membiarkannya bocor. Namong King berkata dengan sungguh-sungguh. Raut wajah Namong Suan dan Tetua Agung berubah serius lalu mereka mengangguk. Sekte Changsen saat ini masih terlalu lemah. Jika tanah suci bela diri seperti Sekte Wansou mengetahui tentang pohon pemahaman jalan, mereka mungkin akan menjadi gila dan merebutnya. Pada saat itu, Sekte Changsen tidak akan mampu melawan. Beranikah mereka mengingini harta karun Sekte Changsen kita? Ling Xiao tertawa dingin dan berkata, alasan mengapa formasi penyegel Dewa Changsen begitu lemah adalah karena tidak ada harta karun yang kuat untuk menekannya. Sekarang setelah pohon pemahaman jalan telah bangkit, ia dapat digunakan sebagai inti formasi-formasi penyegel Dewa Changsen. Jika ada yang berani menerobos masuk, bahkan seorang ahli alam surga tidak akan mampu menembus formasi itu. Terlebih lagi, dengan patung Dewa Leluhur pemakan surga, siapapun yang berani datang akan mati. Mata Namong Suan dan Tetua Agung berbinar. Tanpa disadari, Sekte Changsen memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat. Meski begitu, lebih baik bagi Sekte Changsen kita untuk tetap bersikap rendah hati. Di masa depan, lembah ini akan menjadi area terlarang bagi Sekte Changsen. Tanpa izin dari Putra Suci dan aku, tidak seorang pun diizinkan masuk. Para tetua atau murid sejati yang telah berkontribusi besar dan setia pada Sekte dapat dianggap masuk untuk berkultivasi. Singkatnya, semakin sedikit orang yang mengetahui tentang pohon pemahaman jalan, semakin baik. Namong Suan berkata dengan sungguh-sungguh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat itu, tiga orang kuat menyebar dari Gunung Changsen. Awan bersinar terang dan kehampaan berguncang, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Hahaha, Wang Feng, Liu, dan Meng Lei, ketiga tetua akhirnya berhasil menembus level tersebut. Mulai sekarang, Sekte Changsen kita memiliki tiga Grandmaster lagi. Namong Suan tertegun. Kemudian, dia teringat sesuatu dan tertawa terbahak-bahak. Ketiga tetua ini dulunya dekat dengan Lin San dan semuanya berada di level ke-9 Alam Naga dan Harimau. Namun, mereka telah diberi tiga pil tujuh harta karun mendalam oleh Ling Xiao. Siapa yang mengira bahwa esensi kehidupan tak terbatas yang dibawa oleh kebangkitan pohon pemahaman jalan akan memungkinkan mereka bertiga untuk menerobos ke tahap master. Ling Xiao, Namong Suan dan yang lainnya berjalan ke luar lembah. Di luar lembah, ketiga tetua memancarkan Kang sejati bawaan yang kuat. Aura mereka sedalam laut, wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Ketika mereka melihat Namong Suan dan Ling Xiao, mereka bertiga segera berlutut di tanah dan membungkuk dalam-dalam. Pemimpin Sekte, Putra Suci, kami bertiga ditipu oleh Lin San dan hampir melakukan kesalahan besar. Untungnya, Putra Suci tidak meninggalkan kami dan memberi kami tujuh ramuan mendalam. Kami akhirnya berhasil menembus alam Grandmaster. Mulai sekarang, hidup kami adalah milik Putra Suci. Mulai sekarang, kami akan setia kepada Putra Suci dan Sekte Changsen, bahkan jika kami harus mengorbankan hidup kami. Ketiga tetua itu berkata dengan ekspresi tulus. Para tetua, silakan berdiri. Mulai sekarang, selama kalian setia pada Sekte, apalah arti alam Grandmaster bagi kalian. Bahkan alam surgawi dan alam mulia pun bukan hal yang mustahil. Nanti temui aku di pavilion Jinsei. Aku akan mengajari kalian bertiga formasi pedang penyegel roh tiga bagian. Ling Xiao berkata sambil tersenyum. Formasi pedang penyegel roh tripartit. Tetua Wang Feng berseru, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Putra Suci, apakah Anda berbicara tentang formasi pedang penyegel roh tripartit yang hilang dari Sekte Changsen kita ratusan tahun yang lalu? Dikatakan bahwa jika digabungkan dengan formasi pedang penyegel roh tripartit, kita bertiga dapat melepaskan kekuatan sembilan kali lipat. Kekuatan yang luar biasa. Liu dan Meng Lei juga bersemangat. Ketiganya menguasai ilmu pedang, dan tentu saja mereka sangat memahami ilmu pedang dan ilmu bela diri Sekte Changsen. 93. Benar sekali, itu adalah susunan pedang penyegel roh tripartit. Aku tidak peduli jika kalian bertiga terhubung secara mental. Jika kalian bisa menguasainya, kalian akan mampu melepaskan kekuatan tempur yang dahsyat. Ling Xiao tersenyum tipis. Terima kasih, Shane. Terima kasih. Ketiga tetua sangat gembira dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ling Xiao. Para tetua dan murid sejati lainnya merasa iri. Itu adalah seni bela diri tingkat bumi tingkat atas. Mereka tidak menyangka Sang Santo akan mewariskannya tanpa mengedipkan mata. Seni bela diri tertinggi yang dapat dikultifasikan oleh para tetua adalah seni bela diri tingkat hitam yang tiada taraf. Satu-satunya seni bela diri tingkat bumi yang lebih rendah adalah seni pedang transformasi bulan tujuh bintang. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Sekarang Ling Xiao telah mengeluarkan seni bela diri sekuat itu tanpa berkedip. Semua orang menatap Ling Xiao dengan tatapan penuh semangat. Namong Xuan tersenyum dan memukul selagi besi masih panas. Besok, di daerah terlarang di gunung belakang, Sang Santo akan mengadakan ceramah dan mengajarkan ilmu bela diri untuk umur panjang. Setiap murid akan dapat hadir. Selama semua orang berpikiran sama dan setiap ada sekte, Sang Santo tidak akan menganiaya siapapun. Menurunkan seni bela diri untuk umur panjang. Seketika mata semua murid berbinar. Semua orang diam-diam memutuskan bahwa mereka akan datang lebih awal keesokan harinya, berharap bahwa Sang Santo akan menyukai mereka dan memberikan mereka seni bela diri yang kuat. Ling Xiao mempunyai pertimbangan tersendiri saat memilih daerah terlarang di gunung belakang. Jika area terlarang di gunung belakang disegel, kemungkinan besar rahasia pohon pemahaman jalan akan terbongkar. Ling Xiao memilih untuk mengajarkan ilmu bela diri di area terlarang di gunung belakang karena dua alasan. Pertama, ia dapat memanfaatkan efek magis pohon pemahaman jalan untuk memperoleh hasil terbaik. Kedua, ia dapat mengumumkan kepada dunia luar bahwa perubahan di area terlarang disebabkan oleh susunan besar yang telah ia pasang di sana. Dengan cara ini, rahasia pohon pemahaman jalan akan disembunyikan semaksimal mungkin. Setelah kerumunan bubar, Ling Xiao kembali ke pavilion Jin Se. Ketiga tetua itu tentu saja mengikutinya dengan penuh rasa hormat. Setelah Ling Xiao memberikan seni pedang penyegel roh tripartit dan susunan pedang kepada mereka, mereka pergi dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Hari berikutnya. Langit baru saja cerah, matahari pagi memancarkan sinar kemasan, menerangi lautan awan di gunung panjang umur. Sungguh mempesona. Di tanah terlarang di pegunungan belakang, pohon pemahaman jalan telah lama disembunyikan oleh formasi yang dibentuk oleh Ling Xiao. Ling Xiao duduk bersila di panggung tinggi di samping pohon pemahaman jalan. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berdatangan ke area terlarang. Bahkan Deng Tiande, Wang Feng, Liu, Meng Lei, dan para tetua lainnya tidak melewatkan kesempatan ini. Pemandangan di daerah terlarang gunung belakang membuat semua orang tercengang. Sekalipun mereka telah mendengar bahwa Sang Santo telah mendirikan arai pengumpulan roh yang besar, mereka masih tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri ketika mereka benar-benar tiba di lembah itu. Lembah di depan mereka dipenuhi dengan tanaman herbal yang mempesona, bunga-bunga yang bermekaran, sungai yang mengalir, dan kabut yang mengepul. Aura kehidupan yang kuat menyebar, membuat semua orang merasa segar, seolah-olah mereka telah memasuki surga. Apakah ini masih tanah tandus yang sama? Sementara semua orang meratap, kekaguman mereka terhadap Ling Xiao tumbuh. Saat matahari pagi terbit, sinar kemasan menyebar ke seluruh lembah. Saat sinar itu jatuh ke tubuh Ling Xiao, ia tampak seperti raja muda yang memancarkan aura misterius dan agung. Saat itulah lembah yang bising itu menjadi sunyi. Lembah itu penuh dengan orang. Selain para murid yang harus menjaga gunung, hampir semua murid dan tetua lainnya telah datang ke tempat terlarang. Menanamkan seni bela diri kepada Longeviti telah resmi dimulai. Warisan Sekte Panjang Umur memiliki sejarah yang panjang. Yang paling awal dapat ditelusuri kembali ke Kaisar Panjang Umur sejuta tahun yang lalu. Kaisar Panjang Umur adalah salah satu dewa pertama yang naik ke alam ilahi dari benua dewa perang. Seni bela diri Sekte Panjang Umur kami sangat luas dan mendalam, mencapai puncaknya 10 ribu tahun yang lalu. Ling Xiao berbicara dengan yakin. Meskipun suaranya tidak keras, suaranya terdengar jelas di telinga semua orang. Selanjutnya, saya akan berbicara tentang sembilan seni bela diri dasar dari Sekte Panjang Umur kita. Teknik tinju panjang umur, teknik pedang panjang umur, teknik gerak kaki panjang umur, teknik pedang panjang umur, teknik senjata tersembunyi panjang umur, teknik pemurnian ki panjang umur, tinju lima elemen kecil, teknik menelan gajah, teknik telapak guntur langit kecil. Ling Xiao tidak berbicara tentang seni bela diri yang mendalam. Sebaliknya, ia mulai dari sembilan seni bela diri dasar Sekte Panjang Umur. Sembilan seni bela diri dasar ini dapat dikatakan sebagai seni bela diri pertama yang dipelajari oleh para pengikut Sekte Panjang Umur. Semua orang telah mempelajari beberapa di antaranya. Seni bela diri ini merupakan dasar dari seni bela diri sekte panjang umur. Namun, tingkatannya tidak tinggi. Seni bela diri ini hanyalah seni bela diri tingkat kuning. Seni bela diri tingkat kuning dapat dikatakan sebagai seni bela diri tingkat rendah. Di seluruh benua dewa perang, selama seseorang memiliki sedikit kultivasi, mereka dapat menciptakan seni bela diri tingkat kuning. Hanya jika mencapai seni bela diri tingkat hitam, maka dapat dianggap sebagai buku rahasia seni bela diri sejati. Ketika mereka mendengar Ling Xiao berbicara tentang sembilan seni bela diri dasar, mata banyak murid dipenuhi dengan kekecewaan. Tentu saja, mereka ingin mendengar tentang buku-buku rahasia seni bela diri itu dari mulut Ling Xiao. Mereka tidak ingin mendengar tentang seni bela diri tingkat kuning yang umum. Ling Xiao tampaknya telah melihat pikiran semua orang. Dia tersenyum tipis dan berkata, apakah ada yang tahu asal-usul sembilan seni bela diri dasar sekte panjang umur kita? Semua orang sedikit tercengang. Mereka semua bingung. Dao bela diri mereka bermula dari seni bela diri dasar ini, namun mengenai asal-usul sembilan seni bela diri dasar yang agung ini, tak seorang pun dari mereka yang mengetahuinya dengan jelas. Bahkan Namong Suan dan Tetua Agung saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka menggelengkan kepala. Sepuluh ribu tahun yang lalu, leluhur tertinggi langit yang melahap adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Dia mengalahkan semua musuhnya dan merupakan orang yang paling berkuasa di dunia. Dia memiliki banyak prestasi gemilang. Saya yakin kalian semua sangat jelas tentang itu. Akan tetapi, yang tidak kalian ketahui adalah bahwa kesembilan seni bela diri dasar ini semuanya diciptakan oleh patriark tertinggi langit yang melahap. Ling Xiao mendesah pelan, matanya penuh dengan perubahan hidup. Apa? Sembilan seni bela diri dasar diciptakan oleh patriark tertinggi langit yang melahap. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin leluhur tertinggi langit yang melahap dapat menciptakan seni bela diri tingkat kuning? Seni bela diri yang ditinggalkan oleh leluhur tertinggi langit yang melahap setidaknya haruslah seni bela diri tingkat surga. Sembilan seni bela diri dasar ini terlalu sederhana. Seni bela diri itu tidak dapat diciptakan oleh leluhur tertinggi langit yang melahap. Petik 2.2 Seketika, kerumunan menjadi gempar. Mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Beberapa murid yang mengidolakan leluhur tertinggi langit yang melahap memandang Ling Xiao dengan marah. Seolah-olah Ling Xiao telah menghina idola mereka. Karena kamu mengatakan bahwa sembilan seni bela diri dasar itu sederhana, aku ingin bertanya, siapa di sini yang berani mengatakan bahwa mereka telah mengembangkan konsep sembilan seni bela diri dasar? Begitu kata-kata Ling Xiao diucapkan, semua orang tercengang. Bahkan Namong Xuan, Namong King, dan yang lainnya menggelengkan kepala dengan getir. Sebelum Ling Xiao terlahir kembali, Namong King adalah jenius nomor satu di sekte Changsen. Namun, dia hanya mengembangkan ilmu pedang Changsen ke alam penguasaan yang lebih tinggi. Sulit baginya untuk mencapai alam sempurna, apalagi mengembangkan niat pedang. Jian Wook, Deng Yalin, dan yang lainnya juga tersenyum pahit. Meskipun sembilan seni bela diri dasar adalah awal dari seni bela diri, mereka semua telah memilih untuk mengembangkan seni bela diri yang lebih kuat setelah kultivasi mereka menembus ke alam yang sesuai. Mengapa mereka rela membuang-buang energi mereka pada seni bela diri dasar? 94. Ketika Ling Xiao memberi pelajaran pada Deng Yalin, dia telah menggunakan Longevity Fist Intent dan Longevity Swat Intent. Mungkinkah kehebatan Shane itu terkait dengan sembilan seni bela diri dasar? Kalian semua mengira bahwa sembilan seni bela diri dasar itu sama dengan seni bela diri tingkat kuning pada umumnya. Jadi, setelah berhasil menembusnya, kalian semua dengan bersemangat memilih seni bela diri yang lebih kuat. Tetapi kalian semua tidak tahu bahwa seni bela diri yang paling berharga di Sekte Changsen adalah sembilan seni bela diri dasar. Kalian semua menjaga segunung harta tanpa menyadarinya. Di mataku, bahkan seni bela diri tingkat surga tidak dapat dibandingkan dengan sembilan seni bela diri dasar, apalagi pedang tujuh bintang yang mengubah bulan. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata perlahan, sembilan seni bela diri dasar itu ditinggalkan oleh leluhur pemakan langit. Meskipun itu hanya seni bela diri tingkat kuning, itu mengandung dasar dari semua seni bela diri di Sekte Changsen. Ambil saja teknik pedang panjang umur sebagai contoh. Jika kau dapat mengolah niat pedang panjang umur, kau akan dapat memahami segalanya dengan satu pedang. Kemudian, kau akan dapat mengolah teknik pedang lainnya di Sekte Changsen dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kekuatan teknik pedang panjang umur akan sebanding dengan seni bela diri tingkat bumi. Saat Ling Xiao berbicara, dia melompat turun dari panggung tinggi dengan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang itu menyelaukan saat menari perlahan. Kadang-kadang, cahaya itu halus dan di waktu lain, cahaya itu berat dan kuat. Cahaya itu membawa kekuatan langit dan bumi serta memiliki kekuatan angin dan guntur. Ketajaman yang tak tertandingi menyapu dan para tetua samar-samar bisa merasakan aura pedang dingin datang ke arah mereka. Niat adalah kekuatan alam Grandmaster. Niat mengandung kekuatan langit dan bumi. Bahkan jika itu adalah seni bela diri tingkat kuning, jika Anda dapat memahami niat, Anda akan memiliki kekuatan seorang Grandmaster. Sembilan seni bela diri dasar adalah kunci untuk memungkinkan Anda memahami maksudnya. Selama Anda mengolahnya secara ekstrim, Anda akan dapat meledak dengan kekuatan tempur yang mengejutkan. Pedang di tangan Ling Xiao menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, langit dipenuhi dengan bayangan. Aura pedang itu tak tertandingi dan ada perasaan samar-samar mendominasi dunia. Jika kau dapat memahami maksud dari longevity footwork, dengan kekuatan langit dan bumi, kau akan memiliki kecepatan seorang Grandmaster. Bahkan seorang elit alam naga harimau tidak akan dapat mengejarmu. Kau akan tak terlacak dan tak terlacak. Ling Xiao menarik pedang panjangnya dan bayangan pedang yang memenuhi langit menghilang. Seluruh tubuhnya terbang ke kejauhan, seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir emas, sangat cepat. Di mata orang banyak, Ling Xiao jelas hanya menggunakan kekuatan alam ki sejati, tetapi seolah-olah dia telah menerobos kehampaan dan bergerak bebas. Teknik pemurnian ki panjang umur adalah sumber ki sejati panjang umur. Ia dapat tumbuh dan berkembang biak tanpa henti, mengubah kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Seni melahap gajah diciptakan oleh leluhur melahap surga dengan mengamati patung-patung dewa kuno. Seni ini melahap saripati makanan untuk mengisi kembali vitalitas seseorang. Ketika dikultivasikan hingga puncaknya, seseorang dapat memiliki kekuatan 10 naga dan 10 gajah yang mampu membelah gunung dan membalikkan sungai. Seni ini sangat kuat. Tinju 5 elemen rendah. Di bawah narasi Ling Xiao, misteri 9 teknik bela diri dasar perlahan terungkap di depan semua orang. Para murid yang awalnya ragu-ragu kini merasa kagum pada Ling Xiao. Mereka memusatkan perhatian pada peragaan 9 seni bela diri dasar yang dilakukan Ling Xiao. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa 9 teknik bela diri dasar sebenarnya mengandung kekuatan misterius, yang menyebabkan mereka asyik di dalamnya. Dimulai dari 9 teknik bela diri dasar, Ling Xiao perlahan menjelaskan dasar-dasar seluruh seni bela diri Sekte Changsen dan prinsip-prinsip seni bela diri. Dari tingkat kuning hingga tingkat hitam, tingkat bumi, dan bahkan tingkat surga, seluruh gunung belakang dipenuhi dengan suara Ling Xiao. Semua orang fokus, dan kekuatan mental mereka terkonsentrasi. Perlahan-lahan, mereka jatuh ke dalam kondisi misterius. Pohon pemahaman jalan memancarkan cahaya kebijaksanaan, dan lautan esensi kehidupan menyebar ke segala arah, berubah menjadi hujan cahaya gemilang yang turun. Sungguh indah. Pada awalnya, banyak orang masih bisa memahami khotbah Ling Xiao, tetapi lambat laun, para murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah tidak dapat memahaminya. Hanya murid inti dan tetua yang masih bertahan. Ling Xiao sendiri tampaknya telah jatuh ke dalam kondisi yang aneh. Kekuatan mental ribuan murid sekte Changsen berkumpul, berubah menjadi aliran deras. Di bawah bimbingan pohon pemahaman jalan, itu berubah menjadi bentuk energi paling murni, yang kemudian diserap oleh Ling Xiao. Seperti penyembahan dupa, Ling Xiao merasa pikirannya jernih, dan kekuatan mentalnya semakin kuat. Dia benar-benar menembus penghalang seorang ahli alkimia dalam sekejap. Ledakan. Seolah-olah langit dan bumi berbeda. Pohon pemahaman jalan bagaikan kubah yang menutupi langit. Saat Ling Xiao menjelaskan prinsip-prinsip seni bela diri, pohon itu tampak membentuk resonansi aneh dengan pohon pemahaman jalan. Untayan cahaya cemerlang menyebar, berubah menjadi bunga-bunga misterius yang melayang turun. Fenomena misterius ini muncul di seluruh lembah, membuat Ling Xiao tampak seperti dewa yang sedang berhotbah tentang Dao. Dia luar biasa. Bunga surgawi. Ling Xiao tidak menyangka bahwa saat dia sedang mengajar murid-murid sekte Changsen, akan terjadi fenomena seperti itu. Hotbah Ling Xiao berlangsung selama tiga hari tiga malam. Selama periode ini, yang pertama menyerah adalah sejumlah besar pengikut sekte luar dan dalam. Mereka hanya bertahan selama beberapa jam. Sedangkan untuk pengikut inti, mereka hanya mampu bertahan selama sehari, itu pun sudah batas kemampuan mereka. Para tetua alam naga harimau bertahan selama dua hari sebelum mereka merasa seolah-olah ditolak oleh energi langit dan bumi. Telinga mereka berdengung, dan mereka tidak dapat lagi mendengar kata-kata Ling Xiao. Hanya Namong Xuan, Namong King, Jian Wook, dan beberapa lainnya yang bertahan selama tiga hari. Ini termasuk Zhuozhen, Suewei, Liu Piao Piao, Deng Yalin, dan dua murid sekte luar yang hanya berada di alam pembukaan saluran. Mereka adalah dua pemuda dengan bibir merah dan gigi putih. Mereka tampak sangat imut dan tampak seperti sepasang saudara kembar. Meskipun bakat mereka biasa saja, mereka memiliki kemampuan pemahaman yang sangat tinggi. Mata mereka jernih dan mengandung cahaya kebijaksanaan. Hasil yang mereka peroleh juga sangat besar. Setelah bertahan selama tiga hari, kultifasi mereka benar-benar telah menembus dari tingkat ketujuh alam pembukaan saluran ke tingkat pertama alam energi sejati. Ling Xiao diam-diam mencatatnya. Kedua murid ini bisa dibina dengan baik. Ketika Namong Xuan dan yang lainnya tidak dapat bertahan lagi, Ling Xiao perlahan berhenti. Ledakan, Gelombang aura yang kuat menyebar. Di antara banyak murid, ada orang-orang yang terus-menerus menerobos alam dan kultifasi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Kali ini, hotbah Ling Xiao tentang seni bela diri menuju keabadian tampaknya telah membuka pintu bagi mereka. Hal itu memungkinkan mereka untuk melihat pemandangan yang berbeda dari Marsial Dao dan dunia yang berbeda. Hati bela diri beberapa murid bahkan lebih teguh, dan pikiran mereka tampaknya telah dibersihkan. Terutama sembilan seni bela diri dasar, di bawah demonstrasi Ling Xiao, mereka memiliki semacam kekuatan magis yang dapat mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Sang Sein terlalu kuat. Sekarang aku mulai percaya bahwa alasan mengapa Sang Sein begitu kuat adalah karena ia telah menguasai sembilan seni bela diri dasar hingga sempurna. Orang suci itu pastilah dewa yang turun untuk membimbing sekte Chang Sen kita bangkit kembali. Ketika aku kembali, aku akan mengolah sembilan seni bela diri dasar. Jika aku tidak mengolahnya dengan sempurna, aku tidak akan keluar dari pengasingan. Benar sekali. Aku merasa ajaran Sang Santo dalam tiga hari ini telah melampaui tiga tahun kultifasiku. Aku telah memutuskan. Mulai sekarang, aku akan menjadi penggemar berat Sang Santo. Aku akan mendirikan partai Sang Santo untuk mendukung Sang Santo. Pesta orang suci. Benar sekali. Hitung saya ikut. Saya juga ingin bergabung dengan partai Santo. Sembilan puluh lima. Pemberian seni bela diri Ling Xiao kepada Chang Sheng telah mendorong seluruh sekte Chang Sheng ke puncaknya. Dalam prosesnya, Ling Xiao telah menemukan banyak murid berbakat dan membawa mereka di bawah pengawasan berbagai tetua, mengajari mereka seni bela diri yang kuat. Sedangkan saudara kembarnya, mereka dipanggil Han Guang dan Han Liang, mereka diasuh secara pribadi oleh Namong Suan dan dididik dengan penuh perhatian. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata, semua orang merasa belum cukup. Sekte Chang Sheng penuh vitalitas dan Ling Xiao bersiap menuju ibu kota. Karena dia telah mengambil alih tubuh Ling Xiao dalam kehidupan ini, dia secara alami harus mengambil alih identitas dan karmanya. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Anak suci, kami menangkap orang yang licik. Dia mengaku dari keluarga Ling di kota kerajaan. Apakah kamu mengenalnya? Kalau tidak, aku akan langsung membunuhnya. Ling Xiao baru saja kembali ke pavilion Jinsei ketika Deng Yalin membawa sekelompok orang dengan seorang pemuda berjubah hitam. Keluarga Ling. Mata Ling Xiao berbinar saat melihat pemuda berjubah hitam itu. Tangannya diikat dan dia tampak sangat biasa. Matanya dipenuhi rasa takut. Dilihat dari auranya, dia hanya berada di alam energi sejati. Salam, Pangeran Kecil. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Pangeran Kecil, kumohon jangan bunuh aku. Ketika pemuda berjubah hitam itu melihat Ling Xiao, dia langsung berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. Oh, kamu kenal saya. Siapa kamu? Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Pangeran Kecil, aku hanyalah pengawal keluarga biasa di Istana Iblis. Tetua Agung ingin kami menyelidiki situasimu. Itulah sebabnya aku ada di Sekte Changsheng. Namun, aku dipaksa oleh Tetua Agung. Aku setia kepada Pangeran dan tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianati Pangeran. Pemuda berjubah hitam itu bersumpah demi surga. Kita, berapa jumlah orang yang anda miliki? Apa yang anda temukan? Mata Ling Xiao berbinar saat mendengar inti perkataan pemuda itu. Penatua Agung mengirim banyak orang. Pada dasarnya kami tahu tentang situasimu. Kau telah menjadi orang suci dari Sekte Changsheng dan kultifasimu telah meningkat pesat. Kau juga telah mengaktifkan susunan pelindung Sekte Changsheng dan menghancurkan Sekte He Huan dan Istana Iblis. Kau sekarang adalah murid paling berbakat di Sekte Changsheng. Pemuda berjubah hitam itu tampak sangat jujur, dan dia perlahan menceritakan semua yang diketahuinya. Tatapan Deng Yalin dan yang lainnya menjadi agak tidak sedap dipandang. Mereka juga memahami hubungan aneh antara Ling Xiao dan Istana Raja Iblis. Tetua Agung itu jelas memiliki motif tersembunyi dan ingin berurusan dengan Ling Xiao. Mereka hanya tahu bahwa Pangeran Kecil telah menjadi Putra Suci Sekte panjang umur dan kembali ke ibu kota. Akulah yang terakhir, dan kebetulan aku melihat Putra Suci menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan memusnahkan fraksi Akasia dan Istana Iblis. Awalnya aku berencana untuk kembali ke ibu kota, tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan ditangkap di sini. Pemuda berjubah hitam itu berwajah panjang saat dia berbicara dengan sangat rincin. Santo, bunuh dia. Kilatan niat membunuh melintas di mata Deng Yalin. Ling Xiao telah memobilisasi Grand Longevity God Seal Array untuk membunuh para ahli dari All Pleasure Sek dan Heavenly Demon Palace. Hal itu terutama berlaku untuk kunsi dari Myriad Beast Sek. Namong Suan telah memberikan perintah untuk merahasiakannya. Jika mata-mata ini mengetahuinya dan menyebarkannya, Ling Xiao dan Longevity Sek akan benar-benar dalam bahaya. Meskipun Sekte panjang umur telah mulai memperlihatkan potensinya, mereka masih tidak memiliki peluang melawan raksasa seperti Sekte Binatang Segudang. Pangeran kecil, kumohon jangan bunuh aku, kumohon jangan bunuh aku. Aku, aku akan beritahu sebuah rahasia kepadamu. Ini tentang rencana tetua agung terhadapmu. Mata pemuda berjubah hitam itu menampakkan sedikit ketakutan saat dia buru-buru memohon belas kasihan. Oh, apa rencananya? Ling Xiao memandang pemuda berjubah hitam itu dan merasakan ada yang aneh padanya. Pangeran kecil, mendekatlah. Aku hanya bisa memberitahumu masalah ini, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengetahuinya. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Pemuda berjubah hitam itu menggertakan giginya dan bersih keras. Ling Xiao melangkah beberapa langkah ke arah pemuda berjubah hitam itu dan menatapnya dengan tatapan tajam. Bicaralah. Kilatan pembunuh terpancar di mata pemuda berjubah hitam itu saat dia berkata dengan hormat, Pangeran kecil, rencana ini. Aku di sini untuk membunuhmu. Ledakan. Aura ganas meledak dari tubuh pemuda berjubah hitam itu saat aura mengerikan dari alam naga dan harimau dilepaskan. Aura itu misterius dan menakutkan, dan tali di sekujur tubuhnya langsung terkoyak. Kemudian, panah hitam beracun melesat keluar dari mulutnya secepat kilat. Ling Xiao dan pemuda berjubah hitam itu hanya berjarak kurang dari 10 kaki. Pada jarak sedekat itu, bahkan seorang ahli Grandmaster akan kesulitan menghindari serangan mendadak seperti itu. Panah hitam beracun itu memancarkan cahaya hijau dingin saat dicelupkan ke dalam racun yang mematikan. Mata pemuda berjubah hitam itu berkilat dingin, dan dia tidak lagi tunduk seperti sebelumnya. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya berpura-pura menyedihkan hanya untuk menunggu saat ini, saat di mana dia akan membunuh Ling Xiao. Akan tetapi, dia tidak menyadari bahwa ekspresi Ling Xiao sangatlah tenang, dan ada sedikit ekspresi mengejek di matanya. Santo, hati-hati. Deng Yalin dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Siapa yang mengira pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba menyerang. Seolah-olah seekor domba kecil telah melepaskan penyamarannya dan berubah menjadi serigala yang lapar. Deng Yalin hanya berteriak, dan panah beracun sudah berada di depan Ling Xiao. Harus dikatakan bahwa kecepatan panah beracun itu sangat cepat, dan mengandung daya tembus yang tak tertandingi. Bahkan seorang ahli alam naga harimau dapat terbunuh dalam satu serangan. Namun, sangat disayangkan lawannya adalah Ling Xiao. Retakan. Tubuh Ling Xiao tertusuk panah beracun, namun sebelum pemuda berjubah hitam itu bisa melihat dengan jelas, sosok Ling Xiao menghilang dalam kehampaan. Hanya bayangan Ling Xiao yang tertusuk. Saat pemuda berjubah hitam itu menampakkan niat membunuhnya, Ling Xiao sudah menggunakan teknik transformasi naga awan sembilan dan berteleportasi. Mata pemuda berjubah hitam itu menampakkan secercah keterkejutan, namun di saat berikutnya, secercah tekad terpancar di matanya. Kamu ingin mati di hadapanku? Tanpa seizinku, kau tak akan bisa mati sekalipun kau mau. Suara hantu Ling Xiao terdengar di belakang pemuda berjubah hitam itu. Tangannya secepat kilat, dan dalam sekejap, dia mencubit mulut pemuda berjubah hitam itu dan meninjunya. Retakan. Mulut penuh gigi milik pemuda berjubah hitam itu terbang keluar, dan bersamanya, terlihatlah sebuah gigi yang mengandung racun mematikan. Ternyata pemuda berjubah hitam itu bersiap bunuh diri setelah serangannya gagal. Dengan ketegasan dan kekejamannya, pemuda berjubah hitam itu adalah prajurit maut dari para prajurit maut. Ia kejam terhadap orang lain, tetapi bahkan lebih kejam terhadap dirinya sendiri. Namun, sayang sekali Ling Xiao sudah siap. Pemuda berjubah hitam itu memuntahkan darah, dan anggota tubuhnya dipotong-potong oleh Ling Xiao, dan dia terbanting keras ke tanah. Rasa sakit yang hebat menyebabkan urat-urat di dahi pemuda berjubah hitam itu menonjol. Wajahnya pucat, tetapi dia masih mengatupkan giginya dan tidak berteriak. Berani sekali kau menyerang Shane secara diam-diam. Kau pasti sudah lelah hidup. Deng Yalin akhirnya bereaksi, wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia memimpin sekelompok murid Sekte Changsheng dan mulai memukul dan menendang pemuda berjubah hitam itu. 96. Berhenti, katakan padaku, siapa kamu? Mengapa kau ingin membunuhku? Katakan padaku, dan aku akan memberimu kematian cepat. Ling Xiao memberi isyarat kepada Deng Yalin dan yang lainnya untuk berhenti sambil menatap dingin ke arah pemuda berjubah hitam itu. Meskipun Ling Xiao telah lolos dari malapetaka ini, hatinya masih dipenuhi amarah. Niat membunuh yang kuat terhadap tetua agung keluarga Ling, Ling Yun Xiang. Sejak Ling Kun, Ling Yun Xiang telah mencoba membunuh Ling Xiao berkali-kali. Seolah-olah dia menjadi sasaran ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Hal ini membuat Ling Xiao marah. Kau tidak akan tahu. Hahaha, kau tidak akan bisa mendapatkan informasi apapun dariku. Pemuda berjubah hitam itu memuntahkan darah. Matanya dipenuhi kesombongan saat dia tertawa keras. Dia jelas memiliki keinginan untuk mati. Hati seorang pejuang maut seperti itu teguh dan dia telah lama mengabaikan hidup dan mati. Kau benar-benar menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum-minuman beralkohol. Apa kau begitu yakin tidak akan mengatakan apapun? Ling Xiao mencibir dan menamparkan kepala pemuda berjubah hitam itu. Ledakan. Tamparan ini sangat kuat, seolah-olah ingin menghancurkan kepala pemuda berjubah hitam itu hingga berkeping-keping. Namun, saat mendarat, tamparan itu sangat lembut. Kekuatan mental yang sangat kuat menyerbu lautan kesadaran pemuda berjubah hitam itu tanpa hambatan. Dengan kekuatan mental seorang alkemis Soaring Cloud tingkat rendah, mudah baginya untuk melakukan teknik pencarian jiwa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh seorang deat warrior. Siapa kamu? Siapa yang mengirimmu? Ling Xiao bertanya dengan acuh tak acuh. Tatapan mata pemuda berjubah hitam itu langsung menjadi tumpul, lalu dia menjawab dengan jujur, Penatua Agung mengirimku ke sini dan memberiku panah sepuluh ribu racun untuk membunuhmu. Ling Xiao mengerti setelah mendengar penjelasan pemuda berjubah hitam itu. Ternyata Tetua Agung Ling Yun Xiang selalu mengkhawatirkan Ling Xiao. Ling Yun Xiang telah mengirim mata-mata ke seluruh sekte panjang umur. Namun, beberapa tahun yang lalu, Ling Xiao terlalu tidak berguna dan kultivasi bela dirinya terlalu lemah. Karena itu, Ling Yun Xiang tidak terlalu memperhatikannya. Akan tetapi, semenjak tubuh Ling Xiao diambil alih oleh sang pemakan langit tertinggi, dia telah memberi Ling Kun dan Chen Feng pelajaran, mengalahkan Deng Yalin, menggunakan petir surgawi ungu untuk menekan Deng Tiande, melewati tingkat ke sembilan menara panjang umur, dan menjadi putra suci sekte panjang umur. Rangkaian kejadian ini menarik perhatian dan kewaspadaan Ling Yun Xiang. Ia menjadi agak gelisah dan berharap bisa segera membunuh Ling Xiao. Pemuda berjubah hitam ini disebut Poison Spirit. Dia adalah pembunuh bayaran dari organisasi pembunuh, Inferno. Dia disewa oleh Ling Yun Xiang untuk menghadapi Ling Xiao. Bahkan anak panah beracun yang dia tembakan disebut Million Poison Arrow. Itu adalah harta karun rahasia yang dulunya sebanding dengan senjata spiritual tingkat tertinggi. Ling Yun Xiang juga telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkannya. Yang diinginkan Ling Yun Xiang adalah kematian Ling Xiao. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Ling Xiao kembali ke ibu kota hidup-hidup. Saat Ling Xiao mendapatkan informasi yang diinginkannya, pikiran Poison Spirit sudah kacau. Ia menjadi idiot dan disingkirkan oleh Ling Xiao. Ling Yun Xiang, aku tidak mencarimu, tetapi kau datang untuk berurusan denganku. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Mata Ling Xiao menampakkan jejak cahaya dingin, menimbulkan niat membunuh yang kuat terhadap Ling Yun Xiang. Ling Xiao sedikit mengernyit saat mendengar tentang organisasi pembunuh Netherworld dari Poison Finn. Organisasi Netherworld ini sangat misterius. Mereka memiliki pembunuh lapis perunggu, pembunuh lapis perak, pembunuh lapis emas, dan pembunuh lapis surga. Dikatakan bahwa pembunuh bayaran berlapis emas setidaknya berada pada level seorang Grandmaster, sementara pembunuh bayaran tingkat surga setidaknya berada pada level makhluk surgawi. Jumlah Grandmaster dan makhluk surgawi yang telah tewas di tangan Netherworld tidak terhitung banyaknya. Untuk menyewa bantuan Netherworld, seseorang harus membayar harga yang sangat mahal. Bukannya Ling Yun Xiang tidak mau menyewa pembunuh bayaran berlapis emas. Hanya saja harganya terlalu tinggi. Bahkan Ling Yun Xiang tidak sanggup membelinya. Selanjutnya, untuk setiap misi pembunuhan dari Netherworld, jika mereka gagal pada kali pertama, akan ada kali kedua hingga misi tersebut benar-benar selesai. Karena itu, mereka yang menjadi sasaran Netherworld hampir dipastikan akan mati. Namun, ada pengecualian di dunia bawah. Selama seseorang dapat menghindari sembilan kali percobaan pembunuhan oleh dunia bawah, orang tersebut akan sepenuhnya dihapus dari daftar pembunuhan dunia bawah. Lebih jauh lagi, seseorang tidak akan pernah dibunuh oleh dunia bawah lagi. Hal ini dianggap sebagai kompromi oleh Netherworld. Bagaimanapun, mereka yang dapat menghindari sembilan kali percobaan pembunuhan dari Netherworld tidak dapat dianggap remeh. Mereka mungkin akan menjadi tokoh yang menggemparkan di masa depan. Jika mereka tidak dapat membunuh orang seperti itu, lebih baik berteman dengan mereka sesegera mungkin. Dengan kata lain, ini baru percobaan pembunuhan pertama dari Netherworld. Masih ada delapan lagi. Alasan mengapa Ling Xiao merasa itu merepotkan adalah karena meskipun dia tidak takut dengan upaya pembunuhan Netherworld, jika dia membawa Sue Wei dan Liu Piao Piao kembali ke ibu kota, dia tidak akan bisa mengurus mereka. Hidup mereka mungkin dalam bahaya. Dari kelihatannya, dia tidak dapat membawa Sue Wei dan Liu Piao Piao kembali ke ibu kota. Setelah Ling Xiao memikirkannya, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Deng Yalin untuk mengurus roh racun. Berita pembunuhan Ling Xiao dengan cepat sampai ke Namong Suan. Namong Suan, Tetua Agung, Jian Wuk, Namong King dan yang lainnya segera tiba di pavilion Jin Se. Ling Xiao, kamu baik-baik saja. Ling Yun Xiang sudah bertindak terlalu jauh. Namong Suan dan yang lainnya bertanya dengan khawatir. Mata mereka dipenuhi amarah. Bagaimanapun juga, Ling Xiao adalah putra Raja Iblis Zenyau. Dia juga cucu Ling Yun Xiang. Akan tetapi, Ling Yun Xiang telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Hal ini membuat mereka sangat marah. Orang Suci, tetaplah di Sekte Changsheng. Jangan kembali ke ibu kota. Mari kita lihat apakah situa Ling Yun Xiang itu masih berani mengirim orang untuk membunuhmu. Kalau satu datang, aku akan bunuh satu. Kalau dua datang, aku akan bunuh dua. Sang Tetua Agung adalah yang paling gelisah. Ia begitu marah hingga ia mengamuk. Itu benar. Sein, organisasi underworld tidaklah sederhana. Meskipun tersembunyi dalam kegelapan, kekuatannya tak tertandingi. Aku khawatir itu tidak jauh lebih lemah daripada Tanah Suci Marsial Dao itu. Terlalu berbahaya bagimu untuk kembali ke ibu kota. Mengapa kamu tidak tinggal di Sekte Changsheng? Deng Tiande juga mencoba membujuknya. Sekarang, dia tidak lagi memiliki rasa cemburu atau dendam terhadap Ling Xiao. Dia telah sepenuhnya menjadi pendukung Ling Xiao yang paling setia. Jika kau bersikeras kembali ke ibu kota, aku akan ikut denganmu. Namong King berkata perlahan. Matanya menunjukkan sedikit tekat. Melihat ekspresi khawatir semua orang, hati Ling Xiao menghangat. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, jangan khawatir. Kalian tidak tahu kekuatanku. Jika situa Ling Yun Xiang berani mengirim orang lagi, dia hanya mencari kematian. Aku harus kembali ke ibu kota. Ada banyak hal yang harusku selesaikan. Dunia bawah tidak akan bisa menghentikanku. Suara Ling Xiao terdengar sangat tegas. Setelah mendengar perkataannya, semua orang menghela nafas pelan. Mereka tahu bahwa begitu Ling Xiao membuat keputusan, akan sulit untuk mengubahnya. Terlebih lagi, ketika mereka memikirkan kekuatan tempur Ling Xiao yang tidak normal, mereka juga sedikit lega. Mereka takut bahwa bahkan Master Bella diri biasa pun mungkin tidak sebanding dengannya. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Berlatihlah dengan baik. Aku harap saat aku kembali, kau tidak hanya berhasil menembus alam naga dan harimau, tetapi juga telah memahami niat pedang. Ling Xiao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Namong King ragu-ragu. Namong King awalnya ingin membantah, tetapi ketika dia melihat mata Ling Xiao yang tegas dan jernih, dia tidak tahu mengapa hatinya melunak. Dia mengangguk patuh. Sue Wei dan Liu Piao Piao juga bertekad untuk kembali ke ibu kota bersama Ling Xiao. Namun, mereka berdua ditekan oleh Ling Xiao. Setelah itu, Ling Xiao menghabiskan sehari memberikan petunjuk bagi kultivasi semua orang. Meskipun Namong Xuan dan Namong King telah mulai mengolah kitab suci panjang umur, tidaklah mudah untuk memahami seorang Master Bella diri. Ceramah Ling Xiao telah mencerahkan mereka. Ling Xiao mengajarkan teknik rahasia kepada Tetua Pertama untuk meningkatkan kekuatan mentalnya. Tetua Pertama sangat gembira dan hampir berlutut untuk mengakui Ling Xiao sebagai gurunya. Pada akhirnya, dia dihentikan oleh Ling Xiao. Sungguh lelucon, Ling Xiao telah menerima Jiaumu. Dia bahkan belum menerima satu pun murid sejati. Jika dia menerima beberapa orang tua, bagaimana dia bisa setuju? Di sisi lain, Jian Wook terlahir dengan tubuh pedang. Hatinya sangat teguh. Ling Xiao tidak mengajarinya seni bela diri yang kuat. Dia hanya mengajarinya wawasan tentang niat pedang. Deng Yalin juga mempelajari facra subduing di Menfis yang selama ini ia dambakan. Ia berteriak dengan penuh semangat. Segala sesuatu di sekte panjang umur berkembang ke arah yang baik. Namun, Ling Xiao harus pergi. 97. Ling Xiao meninggalkan sekte Changsen sendirian. Dia tidak memilih jalan resmi tetapi langsung menuju pegunungan binatang buas yang menakutkan. Pegunungan binatang buas yang menakutkan membentang sejauh puluhan ribu mil. Selama dia melintasi pegunungan binatang buas yang menakutkan, dia akan dapat mencapai ibu kota. Ling Xiao berpakaian hitam. Dia memiliki tubuh ramping dan wajah seputih giyok. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Saat dia melangkah maju, dia melihat ke langit yang luas dan puncak-puncak raksasa yang menembus awan. Ada rasa kepahlawanan yang melonjak di dadanya. Sepuluh ribu tahun yang lalu, tanah dalam radius sepuluh ribu mil dari gunung Changsen adalah tanah yang diberkati oleh sekte Changsen. Tanah itu dipenuhi dengan energi spiritual, pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, dan burung serta binatang langka dapat dilihat di mana-mana. Namun, sepuluh ribu tahun kemudian, dunia telah berubah. Tanah suci asli gunung Changsen telah menjadi tanah tandus. Ling Xiao mendesah dan melangkah memasuki kedalaman pegunungan binatang menakutkan. Ketika dia menggunakan teknik transformasi sembilan naga awan, dia tampak sangat percaya diri dan tenang. Dengan satu langkah, dia menempuh jarak lebih dari seratus kaki. Sepatu jerami hitamnya mendarat di dedaunan tanpa mengeluarkan suara apapun. Pegunungan binatang buas yang menakutkan itu penuh dengan puncak-puncak yang menembus awan bagaikan pedang tajam. Pegunungan itu dipenuhi dengan pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi dan racun. Ada banyak sekali binatang buas yang kuat. Pegunungan itu penuh dengan bahaya dan peluang. Banyak ahli yang suka datang ke pegunungan binatang buas yang menakutkan untuk mendapatkan pengalaman. Mereka tidak hanya bisa membunuh binatang buas dan mengasah keterampilan bela diri mereka, tetapi juga dikatakan bahwa ada banyak reruntuhan gua yang ditinggalkan oleh para ahli di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Jika mereka dapat menemukan warisan para ahli tersebut, mereka akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Pohon-pohon tua raksasa membentangkan kubah dan menutupi langit biru. Tanaman merambat tua melilit dinding batu dan menghasilkan bunga dan buah eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Daun-daun berguguran ke tanah, membentuk lapisan tebal yang tidak berpenghuni. Di puncak-puncak yang jauh, ada aura iblis yang kuat dan gemuruh yang mengguncang langit. Itu adalah indikasi yang jelas tentang bahaya di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Itu seperti tanah tandus dari era mitologi kuno. Ling Xiao berjalan sepanjang jalan. Sebagian besar monster di pinggiran pegunungan binatang buas yang menakutkan adalah monster tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Mereka tidak kuat, tetapi ketika Ling Xiao melepaskan auranya, mereka akan takut dan melarikan diri ke segala arah. Kadang-kadang, ada beberapa binatang iblis jahil yang menyerbu, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ling Xiao. Ling Xiao mengolah teknik rahasia naga leluhur dan memadatkan tubuh naga banjir. Tubuhnya secara alami memancarkan aura naga samar, yang membuat banyak monster takut padanya. Akan tetapi, saat Ling Xiao berada sejauh 500 mil di dalam pegunungan binatang menakutkan, jumlah binatang iblis di atas tingkat ketiga mulai meningkat. Binatang iblis tingkat empat setara dengan elit alam naga harimau. Tubuhnya penuh vitalitas, dan aura iblisnya sangat pekat. Raungannya mengguncang langit. Jika ia muncul di hutan, banyak sekali binatang iblis tingkat rendah akan ketakutan dan lari ke segala arah. Di sisi lain, binatang iblis tingkat kelima jauh lebih langka. Kebanyakan dari mereka bersembunyi di sarang mereka, menyerap esensi langit dan bumi. Mereka sudah mulai mengembangkan sedikit kecerdasan spiritual dan tahu cara mengolahnya. Kekuatan mereka juga tak tertandingi. Kekuatan mental Ling Xiao sangat kuat, jadi meski dari kejauhan, dia bisa dengan jelas merasakan aura yang dipancarkan binatang iblis itu. Yang tidak diduga Ling Xiao adalah bahwa ada begitu banyak binatang iblis yang kuat di pegunungan binatang buas ini. Beberapa dari mereka begitu kuat sehingga mereka dapat menelan matahari dan bulan. Bahkan dari kejauhan, Ling Xiao merasakan ledakan ketakutan. Ia pernah melihat seekor serigala perak raksasa di sebuah lembah. Tingginya puluhan kaki dan memancarkan aura yang sangat dingin. Ia berdiri di tebing dan menyerap esensi matahari dan bulan. Dia juga melihat seekor kera emas raksasa yang tingginya ratusan meter, memegang tongkat besi raksasa. Kidarah mengalir deras dari tubuhnya saat bertarung dengan seekor beruang hitam yang tingginya ratusan meter. Aura mengerikan itu membuat orang-orang dari jarak puluhan kilometer gemetar. Beberapa bukit kecil hancur oleh mereka. Pohon-pohon tua yang mengjulang tinggi tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu di lautan api. Dia juga melihat seekor elang hijau raksasa dengan sayap yang seperti awan di langit, menutupi langit dan matahari. Matanya dingin, dan bulunya yang hijau memancarkan kilau metalik. Ia sangat cepat. Ia menangkap seekor ular raksasa yang panjangnya ratusan kaki ke langit dan mencabik-cabiknya menjadi beberapa bagian. Darah pun mengalir deras. Serigala melolong bulan, kera iblis kekacauan, beruang raksasa bumi, elang langit hijau. Ling Xiao mengenali asal-usul binatang-binatang raksasa ini. Mereka semua adalah spesies purba, dan aura mereka semua telah mencapai puncak binatang iblis tingkat enam, sebanding dengan elit di puncak alam surgawi. Mereka hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa menembus binatang iblis tingkat tujuh, yang merupakan alam raja iblis yang legendaris. Begitu binatang iblis berhasil mencapai tingkat tujuh, ia akan mengalami kesengsaraan guntur transformasi. Ia dapat terlahir kembali dan berubah menjadi bentuk manusia. Kekuatannya tak tertandingi. Keempat binatang mutan kuno ini bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Ling Xiao saat ini. Keterampilan rahasia pemakan langit milik Ling Xiao sangat misterius sehingga benar-benar menyembunyikan auranya. Itu sama sekali tidak membuat binatang buas kuno ini waspada dan melewati mereka. Aneh. Mengapa ada begitu banyak binatang iblis yang kuat di pegunungan binatang yang menakutkan ini? Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit keseriusan. Dia merasa bahwa pegunungan binatang buas yang menakutkan itu tampaknya diselimuti oleh lapisan aura aneh. Secara logika, kecerdasan binatang iblis tingkat enam biasa hampir sama dengan orang dewasa. Namun, Ling Xiao melihat bahwa binatang iblis tingkat enam ini memiliki mata merah darah dan aura pembunuh. Seolah-olah hanya naluri membunuh yang tersisa. Pegunungan binatang menakutkan ini sungguh aneh. Tetapi di pegunungan binatang menakutkan ini, saat yang tepat untuk mengasah seni bela diriku. Mata Ling Xiao berkedip-kedip, memperlihatkan semangat juang yang kuat. Meskipun Ling Xiao memiliki alam berdaulat, sekarang setelah ia terlahir kembali, setiap langkah yang diambilnya sangat kokoh, termasuk pemahaman seni bela diri. Ling Xiao berusaha keras untuk mencapai alam sempurna. Kini, tiga seni bela diri utama yang ia kembangkan, tinju penakluk iblis fajra, sembilan perubahan naga awan, dan pedang cahaya dan kegelapan tak terbatas, semuanya telah mencapai alam mendalam. Ling Xiao siap mengolahnya hingga alam sempurna di pegunungan binatang buas yang menakutkan. Sayang sekali aku baru mencapai level pertama dari jurus rahasia pemakan langit, dan benih spiritual pemakan langit belum mencapai alam sempurna. Kalau tidak, aku bisa mengolah jurus ilahi tujuh batas pemakan langit dan penghancur bumi. Saat itu, aku akan memiliki jurus pembunuh terkuat. Ling Xiao berpikir dalam hati. Lagipula, seni bela diri yang dia tekuni bukanlah hasil ciptaannya sendiri. Seni bela diri itu tidak dapat meletus dengan kekuatan terkuat. Sebagai penguasa pemakan langit di kehidupan sebelumnya, Ling Xiao menggunakan keterampilan rahasia pemakan langit sebagai dasar untuk menciptakan keterampilan ilahi tujuh batasan pemakan langit dan penghancuran bumi. Itu sangat kuat. Tujuh batasan keterampilan ilahi melahap langit dan menghancurkan bumi telah melampaui seni bela diri alam berdaulat. Itu sangat dekat dengan seni bela diri tingkat ilahi yang legendaris. Itu juga merupakan kekuatan absolut yang memungkinkan Ling Xiao untuk menekan para penguasa di dunia dan menjadi orang yang paling kuat di dunia. Orang-orang terkuat di dunia semuanya adalah orang-orang jenius yang menakjubkan. Mereka tidak akan mengikuti seni bela diri pendahulu mereka. Mereka akan menciptakan jalur seni bela diri mereka sendiri, yang paling sesuai dengan kekuatan mereka sendiri. Akan tetapi, syarat minimal untuk mengolah keterampilan ilahi tujuh batasan melahap langit dan menghancurkan bumi adalah dengan memadatkan benih spiritual melahap langit yang sempurna. Ling Xiao kini telah mengumpulkan benih roh kayu, air, api, dan tanah. Ia hanya kekurangan benih roh logam untuk mengolah benih roh pemakan langit ke alam sempurna. 98. Pada kurun waktu berikutnya, Ling Xiao mulai menimbulkan badai berdarah di pegunungan binatang ganas. Ling Xiao tidak sebanding dengan binatang iblis di atas tingkat ke-6, jadi dia menghindari semuanya. Adapun binatang iblis di bawah level ke-5, mereka semua menjadi mangsa Ling Xiao dan mati di tangannya. Tiga seni bela diri utama juga meningkat pesat. Begitulah, setengah bulan telah berlalu, Ling Xiao telah pergi beberapa ribu mil ke pegunungan binatang buas dan membunuh banyak sekali binatang iblis. Meskipun kultifasi Ling Xiao masih di tingkat ke-7 alam transformasi roh, ada aura besi dan darah tambahan di tubuhnya. Auranya menjadi lebih padat dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam ini. Di antara dua puncak gunung yang curam, ada sebuah lembah tersembunyi. Ling Xiao mengejar seekor singa emas ke dalam lembah. Singa emas ini memiliki aura yang kuat. Tingginya lebih dari 10 kaki dan bulunya bersinar terang seolah-olah terbuat dari emas. Anggota tubuhnya kuat dan bertenaga dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Ini adalah singa emas tingkat ke-6. Ling Xiao menemukannya secara tidak sengaja. Ketika dia bertemu singa emas ini, dia sudah terluka dan berlumuran darah. Matanya haus darah dan dipenuhi amarah. Namun, singa emas ini adalah spesies purba dan esensi darahnya sangat berguna bagi Ling Xiao. Oleh karena itu, ketika keduanya bertemu, pertempuran sengit pun terjadi. Singa emas awalnya mengira Ling Xiao adalah seekor semut kecil, tetapi tidak menyangka akan menendang lempengan besi. Setelah beberapa putaran, bukan saja Ling Xiao tidak terluka, tetapi lukanya sendiri bahkan lebih serius. Singa emas ini juga tahu bagaimana menghadapi Ling Xiao. Ia tidak bertarung sampai mati dan malah berbalik untuk melarikan diri. Ling Xiao mengejarnya dan tiba di sebuah lembah terpencil. Dengan patuh, izinkan aku mengambil sebagian darahmu dan aku tidak akan membunuhmu. Ling Xiao mengikuti di belakang, sudut mulutnya melengkung saat dia berbicara dengan malas. Mengaum. Singa emas itu tampaknya mengerti kata-kata Ling Xiao. Ia meraum marah padanya dan melarikan diri ke lembah dengan kecepatan tinggi. Kecepatan singa emas itu sangat cepat. Itu seperti sambaran petir emas. Bahkan Ling Xiao, yang menggunakan sembilan transformasi naga awan untuk mengejarnya, merasa sedikit lelah. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba mengerahkan tenaga pada kakinya. Dalam sekejap, dia terbang melintasi langit dan aura mengerikan meletus dari tubuhnya saat dia melayangkan pukulan ke arah singa emas itu. Ledakan. Singa emas sudah terluka parah. Sekarang setelah terkena pukulan Ling Xiao, ia tidak dapat menghindar tepat waktu dan terlempar ratusan kaki jauhnya. Ia menabrak pohon di kejauhan, menghancurkan pohon itu hingga berkeping-keping. Mengaum. Singa emas itu meraum marah dan memamerkan taringnya ke arah Ling Xiao. Bulu emasnya berdiri tegak. Patuhlah dan biarkan aku berdarah sedikit, lalu aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Ling Xiao tersenyum dan berjalan menuju singa emas. Namun, saat Ling Xiao mendekati singa emas, dia tiba-tiba merasakan bahaya dan buru-buru mundur. Gemuruh. Singa emas di depannya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Tubuhnya mengembang dengan hebat, dan dengan suara ledakan, ia meledak di kehampaan, berubah menjadi kabut berdarah. Wuss, wuss. Beberapa garis cahaya hitam menembus kabut darah dan tiba-tiba melesat ke arah Ling Xiao. Pada saat yang sama, kabut darah dari ledakan singa emas tampaknya telah memicu reaksi berantai. Lingkungan sekitar berdengung, dan segerombolan lebah beracun seukuran kepalan tangan muncul dalam sekejap. Jumlah mereka ribuan, dan mereka menjulurkan pantat mereka ke arah Ling Xiao pada saat yang sama. Wuss, wuss, wuss. Jarum hitam beracun jatuh ke arah Ling Xiao seperti tetesan air hujan. Jarum-jarum itu bergerak sangat cepat, dan tidak ada waktu baginya untuk bereaksi. Namun, ini bukanlah akhir. Dalam jaring serangan yang tak terhindarkan ini, cahaya pedang hitam melintasi langit dan diam-diam muncul di atas kepala Ling Xiao. Cahaya itu terbagi menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menusuk ke arah kepala, tenggorokan, dan jantung Ling Xiao. Cahaya itu sangat ganas. Dalam sekejap, Ling Xiao terjebak dalam krisis hidup dan mati. Ini jebakan. Sebuah pikiran muncul di benak Ling Xiao. Namun, semakin berbahaya situasinya, semakin tenang dia. Matanya memancarkan cahaya dingin. Ling Xiao bergerak segera setelah jarum beracun jatuh dari langit. Mengaum. Raungan naga yang jelas terdengar. Tubuh Ling Xiao tiba-tiba bersinar, dan cahaya yang menyilaukan meledak. Dia seperti matahari yang menyala-nyala, dan darahnya mendidih. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Ketika jarum beracun itu jatuh, semuanya menembus bayangan Ling Xiao. Dentang. Seberkas cahaya pedang menyambar. Pedang penakluk jahat meledak dengan cahaya tak terbatas dalam sekejap. Pedang itu seperti busur taiji yang menyelimuti semua jarum beracun. Pedang itu terbelah menjadi miliaran cahaya pedang, mengiris tawon beracun di sekitarnya menjadi beberapa bagian. Pedang cahaya tak terbatas. Di mana ada cahaya, di situ ada pedang. Kecepatan pedang itu seperti cahaya, dan meletus dengan kekuatan yang dapat mengubah warna langit dan bumi. Pada saat yang sama, pedang seperti ular itu juga mengikuti di belakang Ling Xiao seperti bayangan. Cahaya pedang itu terbelah dan menusuk ke arah kepala, tenggorokan, dan jantung Ling Xiao. Ledakan. Darah dan kidi sekitar tubuh Ling Xiao meletus seperti lautan. Energi darah emas meledak seperti kilat. Kemampuan ilahi naga ganas langsung diaktifkan. Kecepatan Ling Xiao yang awalnya tak tertandingi tiba-tiba berlipat ganda. Dia menghindari pedang mematikan itu pada sudut yang tidak dapat dipercaya. Pada saat yang sama, pedang penakluk jahat menjadi dalam dan misterius. Seolah-olah kegelapan menutupi bumi, dan pedang itu tersapu. Pedang kegelapan tak terbatas. Pada saat ini, Ling Xiao akhirnya melihat orang yang menyerangnya. Itu adalah seorang asasin berjubah hitam. Seolah-olah serangan itu telah menyedot semua kekuatan hidup asasin, membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk menghindari serangan Ling Xiao. Aduh. Pembunuh berjubah hitam itu langsung meledak menjadi kabut berdarah di kehampaan. Pedang panjang di tangannya juga terpotong menjadi dua oleh pedang penakluk jahat. Bagus, sangat bagus. Dunia bawah benar-benar menghantuiku. Suatu hari, aku akan membuatmu mengerti bahwa menyinggung perasaanku, Ling Xiao, adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat. Tatapan mata Ling Xiao dingin saat dia melirik ke sekelilingnya dan berkata dengan dingin. Bahkan Ling Xiao hampir tertipu oleh jebakan yang begitu cermat. Ling Xiao langsung teringat pada dunia bawah. Namun, dia tidak menyangka gelombang pembunuhan kedua dari dunia bawah akan datang secepat itu. Di lehernya, ada sedikit darah yang mengalir, dan warnanya hitam tidak normal. Rasa sakit dan mati rasa menyerangnya. Meskipun reaksi Ling Xiao sudah sangat cepat, kulitnya masih tergores. Terlebih lagi, pedang panjang pembunuh berjubah hitam itu dicelupkan ke dalam racun, dan langsung menyerang tubuh Ling Xiao. Dia sudah diracuni oleh bubuk penghancur kehidupan hantu. Bunuh dia. Sebuah suara dingin terdengar dari segala arah. Suara mendesing. Suara mendesing. Sembilan puluh sembilan. Ketiga pria berpakaian hitam itu semuanya adalah orang-orang kuat di tingkat kesembilan alam naga dan harimau. Pedang mereka secepat kilat, dan serangan mereka ganas dan beracun. Mereka semua tidak bermoral dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Sekalipun dia seorang Grandmaster, menghadapi pengepungan semacam itu, dia pasti akan mati. Sayangnya, mereka menghadapi Ling Xiao. Sampah dari dunia bawah, apakah kamu akhirnya bersedia keluar? Mata Ling Xiao menampakkan secercah senyum dingin, dan pedang penakluk kejahatan di tangannya bergerak. DENTANG Pedang penakluk jahat memancarkan cahaya yang tak berujung, dan rune menyebar seperti matahari. Pedang itu membelah langit seperti matahari yang terbit di langit, dan membawa semacam kekuatan surgawi yang cemerlang, menyebabkan kehampaan bergetar hebat. Teknik pedang cahaya tak terbatas, artefak tingkat tinggi pedang penakluk jahat, meledak dengan kekuatan langit dan bumi yang sebanding dengan seorang master. Oh tidak, itu artefak dengan kualitas unggul. Mundur. Salah satu pria berpakaian hitam berteriak, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Meskipun mereka semua adalah pembunuh dari dunia bawah, mereka bukanlah orang-orang bodoh yang akan terburu-buru masuk ke dalam karena tahu bahwa mereka akan mati. Sekarang setelah mereka melihat bahwa situasinya tidak benar, mereka ingin mundur. Terlebih lagi, mereka diam-diam mengutuk dalam hati mereka. Bajingan mana yang memberikan informasi itu? Apakah ini seorang pemuda jenius di alam transformasi roh? Siapakah yang pernah melihat seorang pemuda di alam transformasi roh menggunakan artefak tingkat tinggi dan seni bela diri tiada taraf yang sebanding dengan seorang master? Akan tetapi, sudah terlambat ketika mereka ingin mundur. Aduh! Pedang penakluk jahat bersinar terang dan melintasi langit. Pedang itu seperti aliran cahaya yang menyala-nyala, dan langsung menembus dada salah satu pria berpakaian hitam. Darah menyembur ke langit, jantung pria berbaju hitam itu hancur oleh pedang ki, dan dia jatuh ke tanah, mati. Dua pria berpakaian hitam lainnya ketakutan setengah mati. Mereka tidak ingin apa-apa lagi selain menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri kekejauhan. Kalian semua, tetaplah di sini. Mata Ling Siao berkilat dingin, dan awan muncul di sekujur tubuhnya, meninggalkan bayangan di kehampaan. Dalam sekejap, dia muncul di belakang kedua pria berpakaian hitam itu. Astaga! Cahaya pedang itu menyembur keluar dengan hawa dingin yang menusup tulang. Rasa malapetaka yang akan datang menyelimuti hati mereka. Melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, kedua pria berpakaian hitam itu sangat tegas. Mereka tiba-tiba berbalik dan menyerang Ling Siao. Aura pedang hitam yang menyerupai ular berbisa melesat ke arah dada Ling Siao. Serangan itu kejam dan tak terkalahkan. Seorang pria berpakaian hitam lainnya datang dari sisi Ling Siao dan menaburkan bubuk hitam beracun dari telapak tangannya. Pada saat yang sama, ia menusukan pedangnya dengan kedalaman yang tak terduga. Kedua pembunuh dari dunia bawah ini benar-benar siap untuk binasa bersama. Bahkan jika mereka harus mati, mereka ingin menyeret Ling Siao bersama mereka. Kalian ingin binasa bersama? Aku khawatir kalian tidak punya kualifikasi. Ling Siao mencibir saat cahaya pedang tiba-tiba berubah. Pedang ki yang awalnya sangat tajam tiba-tiba berubah dan bertransformasi menjadi banyak lingkaran yang memancarkan wawasan Dao Agung yang berputar sesuka hati dan berubah. Retakan. Pedang panjang di tangan pria berpakaian hitam di depannya langsung terpotong menjadi dua oleh pedang kuno pembasmi jahat milik Ling Siao. Pada saat yang sama, cahaya pedang menyala, disertai dengan semburan darah, dan kepala yang sangat besar membubung ke langit. Dan ketika bubuk racun yang ditaburkan pria berpakaian hitam di sampingnya di tangannya bersentuhan dengan lingkaran niat pedang itu, bubuk racun itu benar-benar dipantulkan kembali oleh kekuatan tersembunyi yang cerdik, yang seketika menyelimuti pria berpakaian hitam itu. Mendesis. Bubuk beracun itu sangat mendominasi. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menjerit dengan menyedihkan. Asap putih keluar dari seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya mulai terkorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam sekejap, pria berpakaian hitam itu berubah menjadi genangan darah. Itu sebenarnya serbuk pelarut mayat. Tatapan mata Ling Siao berubah sedikit saat dia mengenali asal bubuk beracun ini. Serbuk pelarut mayat dimurnikan dari tubuh zombie berusia seribu tahun dan dimurnikan dengan ratusan jenis racun. Selama sedikit saja menyentuh kulit atau terhirup ke dalam tubuh, seluruh tubuh akan membusuk dan akhirnya berubah menjadi genangan darah. Ling Siao tidak menyangka bahwa para pembunuh dari dunia bawah benar-benar memiliki obat yang begitu jahat dan kejam di tangan mereka. Dengan kultifasi Ling Siao saat ini, jika dia bersentuhan dengan bubuk pelarut mayat, itu akan sangat merepotkan. Ling Siao menggeledah tubuh dua pria berpakaian hitam lainnya dan memang menemukan dua kantong bubuk pelarut mayat yang belum digunakan. Selain itu, ada juga beberapa senjata tersembunyi yang menyeramkan. Mengenai batu-batu spiritual dan pil obat, dia tidak menemukan apapun. Ling Siao mengerutkan bibirnya. Para pembunuh dari dunia bawah ini seperti musuh dengan tulang tarsal. Dia tidak tahu mengapa, tetapi mereka telah mengikutinya sampai ke pegunungan binatang buas, membuatnya mustahil baginya untuk waspada terhadap mereka. Terlebih lagi, setelah membunuh mereka, tidak ada keuntungan sama sekali. Ling Siao merasa bahwa dia hanya melakukan perdagangan yang merugi. Ketiga pria berpakaian hitam ini, termasuk pria berpakaian hitam yang pertama kali melancarkan serangan diam-diam terhadap Ling Siao, semuanya berada di alam naga dan harimau. Masing-masing dari mereka memiliki token perak cemerlang di tubuh mereka. Satu sisi token diukir dengan dua karakter segel kuno yang besar, dunia bawah. Di sisi lain, digambarkan pemandangan neraka yang mengerikan. Selain itu, kekuatan mental melekat padanya, sehingga orang-orang mudah takut dengan pemandangan itu. Pembunuhan kedua ini benar-benar mengirim empat pembunuh berpakaian perak. Namun, Ling Siao juga memiliki sedikit niat membunuh terhadap dunia bawah. Setelah kultivasinya meningkat, dia harus membasmi tikus-tikus yang tidak bisa melihat cahaya matahari. Yang sembunyi di kegelapan, masih belum keluar juga. Mata Ling Siao berbinar, dan sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Namun, hutan di sekitarnya sunyi, tidak ada suara sedikit pun. Ling Siao seperti berbicara ke udara, tidak ada tanggapan. Sepertinya kamu masih belum menyerah. Apakah kamu pikir aku menipu kamu? Sosok Ling Siao melintas, dan dia menyapu ke arah pohon kuno yang mengjulang tinggi di ujung kanan. Oh tidak, dia benar-benar menemukanku. Di atas pohon tua yang mengjulang tinggi itu berdiri seorang pria setengah bayakurus berjubah hijau. Auranya lemah, dan seolah-olah dia telah menyatu dengan dahan dan daun pohon di sekitarnya. Sangat sulit untuk ditemukan. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat Ling Siao datang ke arah ini, ekspresinya berubah, dan dia bahkan tidak memikirkannya sebelum melompat ke kejauhan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Seruling Hijau Giyok muncul di tangan pria berpakaian hijau itu. Seruling itu berwarna hijau dan berkilauan dengan cahaya spiritual, dan dia memainkannya. Wow wow! Suara Seruling yang jernih bergema di hutan. Suaranya sangat menusuk, dan juga memancarkan gelombang yang aneh. Saat suara Seruling itu berbunyi, terdengar suara gemerisik dari hutan. Laba-laba hitam, kelabang hijau, kalajengking besar yang panjangnya lebih dari sepuluh kaki, segala jenis serangga terbang berbisa, dan ular berbisa yang berdesakan rapat. Semuanya keluar dari hutan. Seolah-olah mereka semua dikendalikan oleh Seruling itu, dan mereka menerkam ke arah Ling Xiao dengan gila-gilaan. Dikelilingi oleh makhluk-makhluk beracun ini, bahkan seorang Grandmaster akan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Jika dia tidak berhati-hati dan digigit, dia akan langsung mati. Pria berpakaian hijau itu tahu betapa kuatnya Ling Xiao, jadi dia berharap dapat menggunakan makhluk-makhluk beracun ini untuk menghalangi Ling Xiao, memberinya waktu untuk melarikan diri. Anda benar-benar bisa mengendalikan makhluk beracun. Itu langkah yang bagus. Sayang sekali kau bertemu denganku. Tatapan aneh melintas di mata Ling Xiao. Kekuatan mentalnya sangat kuat, dan dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Seruling itu mengandung semacam gelombang aneh yang bisa menghipnotis makhluk-makhluk beracun ini untuk sementara, dan mengendalikan serta mengarahkan tindakan mereka. Metode pengendalian makhluk beracun ini sangat aneh. 100. Mengaum. Raungan naga yang jelas keluar dari mulut Ling Xiao, mengguncang gunung dan hutan. Itu seperti guntur, memancarkan kekuatan yang cemerlang. Tubuh Ling Xiao memancarkan cahaya kemasan, dan darah naga banjir di tubuhnya mendidih. Aura misterius, kuno, dan agung terpancar, seolah-olah seekor naga kuno telah bangkit dari kekacauan, meletus dengan kekuatan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Jurus rahasia naga leluhur, yang dimulai dari tubuh naga banjir, merupakan proses evolusi dari manusia menjadi naga. Dengan kekuatan naga, kekuatan naga leluhur tak tertandingi. Naga leluhur dikenal sebagai binatang suci nomor satu di surga. Ia telah berperang melawan surga, menghancurkan bintang-bintang, dan menelan iblis ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Ia begitu kuat hingga mendominasi suatu era. Oleh karena itu, ada semacam penghormatan terhadap suku naga dalam garis keturunan ribuan ras di surga. Ketika Ling Xiao menunjukkan kekuatan naga yang luar biasa, serangga beracun yang luar biasa gemetar dan lari ketakutan. Apa? Ekspresi tidak percaya melintas di mata pria berjubah hijau itu. Keahliannya yang unik dalam mengendalikan serangga beracun selalu sangat efektif. Sudah banyak Grandmaster yang kelelahan hingga mati karena serangga beracunnya. Meskipun Ling Xiao kuat, dia tidak sebanding dengan serangga beracun di pegunungan binatang buas. Namun, siapa sangka bahwa ketika serangga beracun ini melihat Ling Xiao, mereka akan berbalik dan lari seperti tikus melihat kucing. Oh 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 oh! Suara seruling yang dalam terdengar. Pria berjubah hijau itu menggertakkan giginya dan terus meniup seruling giok di tangannya untuk mengendalikan serangga beracun yang menyerang Ling Xiao. Namun, serangga beracun itu tidak patuh seperti yang dibayangkannya. Pada saat ini, mereka tampak ketakutan setengah mati. Mereka tidak peduli dengan kendali seruling dan melarikan diri ke segala arah. Jangan buang-buang energimu. Serangga beracun tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Suara dingin Ling Xiao terdengar di belakang pria berjubah hijau itu. Pria berjubah hijau itu menegang dan merasakan niat membunuh yang dingin menguncinya. Jika dia membuat gerakan sekecil apapun, dia akan dibunuh di tempat oleh Ling Xiao. Mengapa serangga beracun itu tidak menyerangmu? Kamu, rahasia apa yang kamu sembunyikan? Pria berjubah hijau itu tidak mau menyerah. Dia perlahan menoleh dengan ekspresi yang sangat buruk. Tiga meter di belakangnya, Ling Xiao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sosoknya tinggi dan ramping, dan ekspresinya acuh tak acuh. Namun, ada cahaya pedang tajam di sekujur tubuhnya, membuat pria berjubah hijau itu tidak mungkin melarikan diri. Serangga musim panas tidak bisa dibicarakan di dalam es. Bahkan semut pun tidak bisa menggoyahkan naga ilahi. Apa itu serangga berbisa? Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Ekspresi Ling Xiao tampak acuh tak acuh, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan pria berjubah hijau itu. Kau ingin membunuhku? Tidakkah kamu ingin memaksakan sesuatu padaku? Misalnya, rahasia neraka, atau siapa yang ingin membunuhmu? Pria berjubah hijau itu menatap Ling Xiao dengan tidak percaya. Meskipun dia siap mati, dia tidak menyangka Ling Xiao akan bersikap begitu tegas. Rahasia neraka, kau baru berada di level ketiga alam naga dan harimau. Kau hanyalah seorang pembunuh bersenjata medali perak. Bagaimana mungkin kau bisa mengetahui rahasia dunia bawah? Lagi pula, apakah aku perlu kau katakan siapa yang ingin membunuhku? Ling Xiao mencibir dan berkata dengan dingin. Sebelumnya, Ling Xiao telah dibunuh oleh pembunuh bayaran yang menyamar sebagai penjaga rumah Raja Iblis di sekte panjang umur. Dia telah menggunakan teknik spiritual rahasia untuk menginterogasinya. Pada akhirnya, pembunuh bertabur medali perak tidak tahu apa-apa tentang rahasia neraka. Dia hanya menerima misi di benteng dan menerima hadiah karena menyelesaikannya. Mengenai di mana markas besar neraka berada dan siapa petinggi-petingginya, silver medal asasin tidak berhak mengetahuinya. Ling Xiao menduga bahwa mungkin hanya seorang pembunuh medali emas yang mengetahui beberapa rahasia neraka. Kau benar, aku memang hanya seorang silver medal asasin. Namun, aku tidak ingin mati di sini. Aku akan memberitahumu beberapa rahasia. Bagaimana kalau kau mengampuni nyawaku? Pria berjubah hijau itu berkata dengan lesu. Matanya menunjukkan bahwa dia tidak mau menyerah. Kalau begitu, kita lihat saja apakah rahasiamu itu sepadan dengan nyawamu. Ling Xiao berkata tanpa komitmen. Mata lelaki berjubah hijau itu berbinar. Ia berkata, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Meskipun aku hanya seorang asasin medali perak, aku telah mempelajari beberapa rahasia neraka secara kebetulan. Di neraka, ada seorang raja neraka, empat raja hantu, dan sembilan penjaga. Mereka adalah petinggi inti. Selain mereka, ada asasin tingkat surga dan asasin medali emas. Mereka adalah raja neraka yang sebenarnya. Banyak asasin medali perak dan asasin medali perunggu adalah anggota sampingan. Mereka sama sekali tidak mengetahui rahasia neraka. Pria berjubah hijau itu perlahan mengungkapkan struktur dan rahasia neraka. Seorang raja neraka dan empat raja hantu. Mata Ling Xiao berbinar. Seorang ahli yang bisa disebut raja pasti telah mencapai alam mulia. Fakta bahwa neraka berani menyebut dirinya sebagai raja neraka berarti kekuatan mereka tak terduga. Mereka mungkin tidak jauh lebih lemah dari tanah suci seni bela diri itu. Sembilan penjaga dan pembunuh tingkat surga seharusnya adalah pembangkit tenaga alam surgawi. Pembunuh medali emas seharusnya adalah pembangkit tenaga alam master. Berdasarkan perhitungan ini, kekuatan neraka memang sangat besar. Ling Xiao tidak takut pada asasin bermedali perak. Namun, asasin bermedali emas papan atas bisa menjadi ancaman besar bagi Ling Xiao. Jika seorang asasin tingkat surga dikirim, Ling Xiao niscaya akan mati. Namun, istana Raja Iblis sekarang sudah lemah. Tetua agung keluarga Ling hanya berada di alam master. Mustahil bagi mereka untuk membayar harga seperti itu. Pikiran Ling Xiao berubah, tetapi ekspresinya masih dingin. Dia berkata, rahasia-rahasia ini tidak cukup untuk membeli hidupmu. Tria berjubah hijau itu melirik Ling Xiao dan berkata, ada rahasia lain yang pasti akan menarik perhatianmu. Kali ini, tetua agung keluarga Ling, Ling Yun Xiang, meminta neraka untuk membunuhmu. Ada orang lain. Siapa? Mata Ling Xiao bersinar dengan secercah cahaya. Pangeran Ketujuh Kerajaan Kuno Tandus Besar, Xia Yunji. Tria berjubah hijau itu berkata dengan yakin. Pangeran Ketujuh Xia Yunji. Mata Ling Xiao menunjukkan sedikit keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Pangeran Ketujuh Xia Yunji. Dia seharusnya tidak memiliki dendam dengan Xia Yunji. Mengapa Xia Yunji meminta seseorang dari neraka untuk membunuhnya? Tria berjubah hijau itu tampaknya melihat keraguan di mata Ling Xiao. Ia menjelaskan, Pangeran Ketujuh Xia Yunji dan Putri Kecil Xia Hong Siu memiliki ibu yang sama. Selain itu, mereka berdua masuk ke Sekte Matahari Bulan Bintang. Kudengar Xia Yunji ingin Xia Hong Siu menikah dengan putra seorang tetua Sekte Matahari Bulan Bintang. Tria berjubah hijau itu berhenti sejenak. Ling Xiao langsung mengerti. Apakah karena pertunanganku dengan Xia Hong Siu? Xia Yunji ini benar-benar orang yang kejam dan tak kenal ampun. Bagus sekali. Ling Xiao tersenyum tipis. Ia tidak menyangka bahwa karena pertunangan ini, ia akan dibenci oleh dua kelompok orang. Selain Xia Yunji, keluarga Ling masih memiliki Ling Tianqi. Meskipun apa yang kau katakan tidak cukup untuk menyelamatkan hidupmu, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak ingin membunuh siapapun. Tinggalkan tas penyimpananmu dan enyahlah.